Dengan Natal, menghidupkan itu berarti Kalau tidak bisa menghidupi Memberi yang lebih kepada yang lain Minimal orang yang dekat dengan kita Jangan disakiti apapun Supaya kita melayani dengan baik Sekali lagi, kalau bisa membantu Gerja Katolik selalu menegaskan seperti Kristus Tidak ada batas-batas Stak-stak, kotak-kotak tertentu Siapapun yang membutuhkan Orang dekat atau orang jauh yang lebih membutuhkan Layanilah dulu dan kasihilah dulu Jadi tidak ada Katolik dulu atau agama kita dulu Tidak diajarkan oleh Kristus seperti itu Kita adalah sama-sama manusia, ciptaan Tuhan Sama-sama kita ada kembali kepadanya Maka selamat Natal Semoga Natal kita membawa damai bagi sesama Dan juga membawa kehidupan Bagi banyak orang Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Damai bersamamu Damai bersamamu Damai bersamamu Para Bapak dan Ibu, Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan Selamat pagi, selamat Natal dan berkah dalam Selamat pagi, selamat Natal dan berkah dalam Bertahun-tahun Berulang-ulang Berkali-kali kita merayakan Natal Apakah Makna Natal sudah kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Yaitu Membawa damai Dan tentunya juga Menjadikan persaudaraan Sejati Bagi sesama kita Mungkin belum Maka kita akukan segala kekurangan kelemahan kita di depan Allah Supaya kita pantas selalu dipilih oleh Allah Dan tentunya juga dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini Hari ini cahaya turun atas kita Sebab Tuhan lahir bagi kita Hari ini cahaya turun atas kita Sebab Tuhan lahir bagi kita Tuhan adalah Raja Biarlah bumi bersora-sora Biarlah banyak pulau bersuka cita Langit memberikan keadilannya Dan segala bangsa melihat kemuliaannya Hari ini cahaya turun atas kita Terang sudah terbit bagi orang benar Dan suka cita bagi orang-orang yang tulus hati Bersuka citalah karena Tuhan Hai orang-orang benar Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudu Hari ini cahaya turun atas kita Cepat cita bagi orang-orang yang tulus hati Di tempat yang maha tinggi Dan damai sejahtera di bumi Bagi orang yang berkenan kepadanya Para bapak dan ibu saudara saudariku serta anakku sekalian Yang dikasih Tuhan Selamat pagi berkah dalam Seperti yang disampaikan dari kata pengantar Apakah kita lebih merenungkan Lebih mendalam tentang Natal Atau hanya sebacam rutinitas belaka Ketika merayakan liturgi apapun Apalagi Kalau lumayanlah untuk sekarang Pasal pandemi Kalau ada orang yang ke Ekaristi ke gereja Ya hanya Napas Natal pasca saja Yang sering Tiap hari saja kadang-kadang kesulitan Untuk itu rutinitas atau mendalam Apalagi Yang hanya setahun sekali Apakah itu Rutinitas atau mendalam Saya yakin sekali Itu hanya sekedar Unjuk Atau tampil Atau juga disebut juga dengan Stormuka Kepada Tuhan Kelahiran Yang disebut dengan Natal Selalu di Indonesia terutama Ini menjadi berulang-ulang Terus menerus Maaf Kebodohan dan Kejahatan Menjadi kontroversial Setiap Natal Setiap apa saja Menjadi kontroversial Yang heran lagi Kontroversial bukan terjadi Di dalam Tetapi Keimanan Yang lain Ini menjadi orang-orang itu Maaf Pikiran dan hatinya Buntu Dan tidak pernah berubah Untuk menjadi sesuatu yang positif Dan baik Selalu Selalu dan selalu Bahkan orang yang di dalam Kita sendiri yang kadang-kadang katanya mengimani Kristus Digiring Untuk juga tidak mempercayai Natal Sekali lagi saya sampaikan Orang-orang Katolik Kristiani Kalau tidak Kalau tidak meyakini Yakini Natal Apalagi nanti dengan Kayaknya logis Tapi tidak logis Kita bisa Jawab Dan kita bisa terangkan Dan bahkan Sekali lagi Kalau hanya data itu Tidak bisa Ambil contoh saja Kelahiran orang tua Kita dulu Saya juga mengalami Bapak saya Ketika kesulitan Mau masuk tentara Harus ada akte kelahiran Orang dulu Tidak ada akte kelahiran Adanya nanti Selanjutnya Surat kena lahir Dan juga tidak tahu Kapan sebenarnya Kelahiran sesungguhnya Itu masa-masa Tahun 60-an Tahun 50-an Apalagi yang sekali lagi Kita berbicara soal Kelahiran Kristus Abad Sebelum Masuk Masehi Dan seterusnya Ini menjadi suatu pertanyaan Jadi kelahiran Kristus Bukan tahun 1 Tahun 0 ya Tapi sebelumnya Bagaimana orang bisa menangkap Dan seterusnya Dan seterusnya Maka disini Ada yang mengatakan Bahkan Bapak saya mengatakan Oh lahir waktu Gunung meletus Oh lahir waktu Jepang masuk Atau pas Jepang keluar Atau Belanda Pas sudah Ada perang itu Dan seterusnya Persisnya Tidak jadi masalah Tapi yang penting Yang jelas Bapak saya lahir Bapak saya ada Dan berbuat sesuatu Apalagi tentang Tuhan Kelahiran Tuhan Kristus Mau tanggal 25 Mau tanggal 25 kek Mau tanggal berapa kek Ada yang tanggal 5 Januari Atau Tidak ada masalah Tapi yang jelas Kristus lahir Kenapa ini dipersoalkan Dan ini sudah dibicarakan Dan bahkan sudah direnungkan Bahkan sudah diatur Dengan sekaligus bagus Gerija Katolik itu Menetapkan tanggal 25 Karena sebelumnya Kalau tidak boleh itu Alasannya masih ada Advent Masih ada 4 Minggu Advent Untuk persiapan Kelahiran itu Alasannya cuma itu Dan juga bagus sekali Sebenarnya Jadi tidak penting Sebenarnya Kapan persisnya Ketika hasil makna Dari kelahiran Lalu yang kedua Kita juga tidak pernah Lihat sebenarnya Kalau nanti Ada orang baik Muncul Ada sesuatu Yang membangkitkan Dan menyemangati Lahir Dan menjadi sesuatu Yang hebat Kita tidak usah Melihat-lihat lagi Keturunannya siapa Bapaknya siapa Ibunya siapa Ini yang lebih ngeri Adalah kalau penghakiman Ketika perbuatannya Tidak baik Oh baik saja Enggak Bukai orang kampung Orang yang Maaf Tidak terlalu cerdas Baik saja diomong Apalagi jahat Apalagi jelek Biasanya orang-orang begitu Baik saja diomong Maka gak usah Lihat lagi siapa Keturunannya dan seterusnya Nanti kalau dijajarkan Sangat bagus sekali Lalu juga tidak Harus tahu Caranya Lahirnya dengan Cara apa Dan luar biasa Sekali tadi Kitab Suci Betul-betul Sampaikan Membutuhkan manusia Manusia ini Sampai malaikat turun Dan termasuk juga Sebenarnya Sampai Tuhan turun Ke dunia Untuk karena kasihnya Kepada umat manusia Pengen menyelamatkannya Ini sampai luar biasa Sekali loh Jadi ini benar terjadi Sampai Sampai malaikat pun diutus Masih belum menangkap juga Tuhan yang turun Masih belum menangkap juga Luar biasa Sebenarnya contoh teladan Dari Kristus Jadi Kristus itu Benar-benar lahir Dan ada Dan berbuat sesuatu Gak usah ngurusi lagi Saya gak cocok Karena bukan tanggal 25 Sebetulnya Ayo kapan Usul Kalau ada yang mengatakan Ini bukan ini Ayo usul Kapan Tidak ada yang pernah bisa Nah disini yang kadang-kadang Kita sekali lagi Stop Stop Penolakan kelahiran Kristus untuk Umat katolik Dan juga Stop kekerasan hati Dan kebodohan manusia Stop juga yang disebut Dengan ketidakberimanan kita Maka Saya mengatakan Kepada orang-orang Yang sudah dipanggil Bahkan sudah Jadi baptis berarti Dipilih Untuk suatu Kehidupan selanjutnya Kelahiran Kristus Untuk kehidupan selanjutnya Bagi banyak orang Kalau kita juga lahir Lalu kita bersama-sama Kristus Kita tidak menghidupkan Banyak orang Minimal orang-orang Di sekitar kita Menghidupkan itu Tidak hanya sekali lagi Soal mati dan hidup Atau pembunuhan dan tidak Tapi semangat Tapi keberimanan juga Tapi juga Ketersesatan Atau juga Kebenaran yang diadakan Kita harus berani Maka disini saya Sampaikan Kelahiran kita itu adalah Rahmat terbesar Kalau kelahiran Kristus Rahmat terindah Jadi kita dilahirkan Banyak orang Saya tidak tahu Dan saya yakin sekali Yang tidak diberi Kesempatan lahir Berarti tidak diberi Kesempatan lahir Tidak diberi kesempatan Untuk hidup Lalu untuk mati Dan juga untuk menerima surga Kita bersyukur sekali Kita diberi hidup Syukuri kehidupan kita Lalu nanti kita juga Ada kesempatan mati Tidak apa-apa Tapi juga kita Akan diberi kesempatan Penuh pengharapan Ada surga Kebahagiaan abadi Seperti Bapak di surga Adanya Kristus lah yang bisa Menyelamatkan ini Kristus lah yang hadir Ke dunia ini Tuhan itulah yang hadir Untuk menyelamatkan Jadi kelahirannya adalah Terindah bagi kita Yang mengenalnya Maka kita bukan hanya Dipanggil Dipilih Tidak semua orang Bisa menangkap ini Tidak semua orang Bisa sungguh-sungguh Menjadi sesuatu Kebanggaan ini Maka jangan Simple saja Kita tidak Memperdalam Tanpa Kristus Tanpa dia Hidup kita Sia-sia Hidup kita Tanpa arah Tanpa tujuan Dan hidup kita Tanpa harapan Dengan Harapan hidup Yang mulia Yang abadi Dan hidup kita Tanpa keselamatan Dan ampunan Maka saya sampaikan Orang yang sudah menangkap Kelahiran Kristus Dengan baik Tuhan hadir Kasih itu ada Maka kita menangkap Keselamatan itu Ada pada kita Dan kita bisa menangkap Lebih jauh lagi Karena dia memberi teladan Sempurna Tidak ada manusia Yang lahir Atau disebut juga dengan Tuhan Lahir Lewat manusia Kristus Yang memberi contoh Teladan sempurna Datangnya baik kok Mau menyelamatkan Mau mengampuni Kok diganggu Kita yang kadang-kadang Maaf Mungkin tidak beriman Dan bodoh Kita sudah menangkap Tidak gampang Untuk dibuat sesuatu Dan meragukan kembali Maka saudara-saudara yang terkasih Kelahiran adalah Suatu kehidupan Jadi kalau Kristus lahir Berarti menghidupkan Sama kita juga dilahirkan Karena juga bersama Kristus Kita mau menghidupkan Dan menjadi mata rantai Kehidupan bagi yang lain Bukan membunuh Bukan mematikan Bukan apa saja Tetapi lebih menghidupkan Kehidupan itu berasal dari Allah Dan hanya Allah yang bisa menghidupkan Berarti kalau kita bisa menghidupkan yang lain Kita berasal dari Allah Jadi kalau kematian itu semua bisa Bahkan iblis bisa Setan bisa Manusia bisa Kalau hanya mematikan Tapi kelahiran Ini anugerah terbesar sekali Kelahiran hanya Tuhan yang bisa Kita menutupin seperti apa Kalau Tuhan mengatakan Lahir dan hidup Tuhan akan itu Tapi kalau kematian Kejahatan Bisa dibuat oleh Banyak orang Maka disini Kelahiran kehidupan Manusia itu adalah Rencana kasih Tuhan Nggak ada yang bisa menghambat Rencana kasih Tuhan Dan ini benar-benar Kita telah mendapatkannya Satu kelahiran Yang kedua Memberi kesempatan kepada manusia Dapat masuk surga Dapat hidup bahagia Bersamanya nantinya Jadi ini kesempatan Kalau kita hidup itu Punya kesempatan Untuk nanti hidup Lebih bahagia Jadi kalau nggak hidup Kita nggak dapat kesempatan Apalagi kita tidak memberi kesempatan Kepada orang-orang Termasuk yang Arbotus Arbotus itu Tidak memberi kesempatan Orang ini untuk Sebetulnya Hidup bahagia Dan Tuhan penentunya dari banyak kehidupan ini Dan kelahiran ini Jadilah sebenarnya kita dengan Natal ini Seperti Tuhan Sedikit mengikuti Kelahirannya Yang membahagiakan Kelahiran kita Yang menjadi anugerah terbesar Mari kita juga mengembangkan Kehidupan-kehidupan satu Dengan yang lain Saya akan bacakan Cerita Tentang Kita kalau melihat Dari sejarah Bangsa Jepang Tentara Jepang Atau negara Itu kalau membunuh Menakutkan sekali Maka banyak sekali Orang-orang Indonesia Kalau dibunuh dengan Jepang Sadis Lalu juga dengan semangatnya Harakiri Seandainya kita nggak berhasil Nggak sukses Kita bunuh diri Ini ciri khas orang-orang lemah Harusnya menghidupkan Membangkitkan setetes darah pun Apapun Kalau kita bisa menghidupkan orang lain Berilah kehidupan Dan juga sering terjadi Menyingkirkan yang sudah tidak berguna Dan seterusnya Maka kita juga lihat Masa pandemi ini Sebenarnya kesempatan kita Diberikan oleh Tuhan Untuk menghidupkan orang lain Ada banyak sekali Kita sudah melakukan Dengan vaksin Supaya orang-orang itu Hidup dan sehat Dan tidak terkena virus Membangkitkan juga Untuk menjaga prokes Bukannya sebaliknya Kesempatan untuk Meraih untung gila-gilaan Masa pandemi itu adalah sarana Sebenarnya Tuhan mengingatkan kita Untuk menghidupkan orang lain Untuk juga membangkitkan Setetes darah pun Harus kita perjuangkan Untuk hidup Itu kalau mengikuti Dan tahu kelahiran Kristus Bukan mematikan dan selanjutnya Saya akan bacakan Indahnya kasih sejati Konon di Jepang Pernah ada tradisi Membuang orang yang sudah tua Ke hutan Dan ini benar Mereka yang dibuang adalah Orang tua yang sudah Tidak berdaya Supaya tidak Memberatkan kehidupan Anak-anaknya Pada suatu hari Ada seorang pemuda Yang berniat membuang Ibunya ke hutan Karena si ibu Telah lumpuh Dan mulai pikun Si pemuda Tampak bergegas Menyusuri hutan Sambil menggendong Ibunya tersebut Si ibu Yang kelihatan Tak berdaya Berusaha Menggapai Setiap ranting pohon Yang bisa diraihnya Dan mematahkannya Kemudian menaburkannya Di sepanjang jalan Yang mereka lalui Sesampainya Di dalam hutan Yang sangat lebat Si anak Menurunkan Ibu tersebut Dan mengucapkan Kata perpisahan Sambil berusaha Menahan sedih Karena ternyata Ia juga Tidak menyangka Sanggup melakukan Perbuatan itu Saya kira Ini sangat Bisa terjadi Di mana-mana Di keluarga-keluarga Dan selanjutnya Dikira Kok saya sampai bisa Ya pasti Itu akan terjadi Karena berulang-ulang Dan terus-menerus Hati kita tidak Sekali lagi dibawa Kepada Allah Justru si ibu Yang tampak tegar Dalam senyumnya Ia berkata Anakku Aku sangat menyayangimu Dari kau kecil Sampai dewasa Aku selalu merawatmu Dengan segenap Cintaku Bahkan Sampai hari ini Rasa sayangku Tidak Berkurang sedikitpun Tadi aku sudah Menandai Sepanjang jalan Yang kita lewati Dengan Ranting-ranting Kayu Aku takut Kau tersesat Ikutilah Tanda itu Agar kau selamat Sampai di rumah Ini benar-benar Suatu kelahiran Suatu Kebangkitan Cinta Yang mendalam Dari seorang ibu Kepada seterusnya Setelah mendengar itu Malah terbalik Anak itu Menggendong kembali Dan akhirnya pulang Dan dia merasakan Sesuatu cinta Yang sejati Yang indah Dari ibunya Para bapak dan ibu Sudah-sudah yang terkasih Negara yang baik itu Kalau penjara-penjara itu Kosong Semakin sedikit Bukan semakin banyak Kalau Panti-panti Jompo itu Semakin kosong Kalau Panti asuhan itu Semakin kosong Dengan alasan Apapun Termasuk rumah sakit Juga kosong Bukan ini adalah Tempat untuk Mencari harta benda Mencari tempat Untuk keuntungan Dan gila-gilaan Semakin kosong Itu sepertinya Bukan semakin Semakin baik Orang tua itu Tetap Harus dicintai Dalam keadaan Apapun Bisa juga mungkin Diajak ke keluarga ini Atau keluarga itu Kalau kita gak sanggup Dengan harta benda Atau juga dengan keuangan Semakin kosong Kita tidak menyanyiakan Kasihnya Yang begitu besar Panti asuhan pun sama Seandainya orang tuanya Meninggal dua-duanya Masih ada keluarga lain Yang untuk mengangkut Untuk juga Memelihara Mendampingi Itu baik Tidak harus dimasukkan Dalam suatu tempat Panti dan sebagainya Maka negara Semakin kosongnya Panti asuhan Semakin kosongnya Panti jombo Rumah sakit Dan juga Penjara-penjara itu Tempat itu menjadi baik Dan lebih dekat dengan Tuhan Tapi kalau semakin hari Semakin banyak Dan ini adalah kesempatan Untuk orang Mencari Kebahagiaan Di dalam Penderitaan orang Ini menakutkan Ini tidak melahirkan Ini tidak menghidupkan Sama juga Dengan pandemi ini Harusnya kesempatan kita Bukan untuk takut Dan sebagainya Sempatan kita untuk melayani Kesempatan kita untuk berani Sekali lagi Membunuh itu bukan Sekali lagi Dengan soal Membunuh Menyakiti Dan mematikan Jiwa apa diri Kita menghindari Orang-orang yang sakit Menjauhi itu juga Membunuh Ini tidak menghidupkan Ini tidak juga mendukung Ini tidak juga yang namanya Memberi semangat Disini justru Kelahiran Kristus Membawa kepada semua orang Untuk bangkit hidup Untuk menuju kepada Pengharapan yang utama Kita juga yang sudah Mengikuti Kristus Harusnya Memberi kedamaian Memberi persaudaraan Seperti Tema Natal Nasional Cinta kasih Kristus Atau kelahiran Kristus Itu Menggerakkan persaudaraan Dan kedamaian Mari kita bersama-sama Tidak hanya mengulang-ulang Liturgi Tetapi Kembali lagi Kita renungkan Semakin hari Semakin dekat dengan Tuhan Semakin hari Semakin menghidupkan Kita tunjukkan Kita pengikut Kristus Berani bersaudara Berani damai Berani menghidupkan Dan berani Melahirkan Banyak kehidupan Bagi sesama kita Dan tidak ada Batas-batasnya Siapapun itu juga Karena Tuhan itu Satu dan sama Maka siapapun Mau etnis apapun Bangsa apapun Agama apapun Tetap kita harus Memberi suatu kehidupan Kedamaian Persaudaraan Dan kasih Bagi sesama Itu pengikut Kristus Dan itu yang mengakui Kelahiran Kristus Dan Natal Di bumi ini Amin Marilah mewartakan Misteri Iman kita Semuanya Baik Dan Bagaikan Moti Ini Dan Menjahit Iyala Ini Tuhan Tuhan Kami Selamat Natal Kepada Semuanya Semoga Kelahiran Kristus Sungguh membawa Kehidupan Bagi banyak orang Maka kita pun Yang selalu Merayakan Natal Menghidupkan Dan memberi Sesuatu Pelayanan Kepada sesama Maka Vaksinasi Ataupun Apapun Memberi Imun yang kuat Menyemangati Itu salah satu Yang baik Maka kita galakkan Sesudah Natal ini Kita sukseskan Program pemerintah Dengan Keusupan Atau juga dengan Gereja Katolik Untuk Memberi Pelayanan Dengan Vaksinasi Lalu yang kedua Dengan memberi Suatu Dukungan Mencerdaskan Bangsa ini Supaya Tidak selalu Hanya Suatu Kejahatan Yang muncul Tetapi Kedamaian Yang ada Lalu Selanjutnya Dengan Natal Menghidupkan Itu berarti Kalau tidak Bisa Menghidupi Memberi yang Lebih Kepada yang Lain Minimal Orang yang Dekat Dengan Kita Jangan Disakiti Apapun Supaya Kita Melayani Dengan Baik Dan Kita Tidak Sekali Lagi Kalau Bisa Membantu Gerija Katolik Selalu Mergaskan Seperti Kristus Tidak Ada Batas Batas Stak Stak Kotak Kotak Tertentu Jadi Yang lebih Dulu Dibantu Adalah Orang Katolik Tidak Siapapun Yang Membutuhkan Yang Lebih Membutuhkan Orang Dekat Atau Orang Jauh Yang Lebih Membutuhkan Layanilah Dulu Dan Kasihilah Dulu Jadi Tidak Ada Katolik Dulu Atau Agama Kita Dulu Tidak Diajarkan Oleh Kristus Seperti Itu Kita Adalah Sama-sama Manusia Ciptaan Tuhan Sama-sama Kita Ada Kembali Kepadanya Maka Selamat Natal Semoga Natal Kita Membawa Damai Bagi Sesama Dan Juga Membawa Kehidupan Bagi Banyak Orang Amin Kita Siapkan Hati Dan Diri Untuk Mohon Berkat Dari Tuhan Tuhan Bersamamu Semoga Allah Yang Mahabait Yang Oleh Penjelmaan Putranya Telah Menghalau Kegelapan Dari Dunia Dan Oleh Kelahirannya Yang Mulia Telah Menerangi Hari Ini Yang Amat Suci Menghalau Kegelapan Dosa Dari Saudara Dan Dengan Cahaya Kebajikan Menerangi Hati Saudara Amin Semoga Dia Yang Berkenan Agar Kegembiraan Besar Atas Kelahirannya Yang Menyelamatkan Diwartakan Oleh Malaikat Kepada Para Gembala Memenuhi Hati Saudara Dengan Kegembiraannya Dan Menjadikan Saudara Sebagai Pewarta Pewarta Injil Nya Amin Semoga Dia Yang Menyatukan Hal Duniawi Dan Surgawi Melalui Penjelmaannya Memenuhi Saudara Dengan Anugerah Kedamaiannya Dan Kehendak Baik Serta Membuat Saudara Ikut Ambil Bagian Dalam Gereja Yang Abadi Semoga Berkat Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putera Dan Roh Kudu Saudara Saudari Pergilah Mewartakan Injil Tuhan Syukur Kepada Allah Kepada